Main bakar bus di depan. Ini semua mesti kasih tindakan. Anda kalau udah brain sec, udah salah. Kita mau perbaiki anda. Anda melawan. Itulah gunanya pemerintah mengangkat senjata. Untuk apa? Menegakkan hukum. Kalau tidak negara ini jadi rusak. Bukan negara. Kalau anda mau bernegara, mesti berkonstitusi. Ini jelas aturannya. Tapi kalau sewendang-undang memukul rakyat, membunuh rakyat, kamu biadab. Tapi kalau rakyat membunuh aparat, saya enaknya lalu dianggap itu tidak salah. Kalian yang biadab. Kamu mesti jelas gitu ngomongnya gitu loh. Lahok, kalau tadi Pak Aku mengatakan ada satu kata bakar. Kita ngomong bakar-membakar lah ya. Ada data yang keluar seperti itu. Ada seribu rumah terbakar. Di jaman Pak Jokowi Lahok. Bukan kalau di jaman Jokowi atau saya, jaman Lahok. Mungkin depan bisa dua ribu, bisa sepuluh ribu terbakar. Kenapa? Karena PLN menyambung listrik ke rumah yang tidak ada IMB. Kamu bisa bayangkan nggak? Kalau instalasi di dalam itu diserahkan kepada pemilik rumah. Bukan tanggung jawab PLN. Tapi sejauhnya PLN juga tidak bisa menyambungkan listrik ke rumah-rumah yang bubuk-bubuk, triplek-triplek. Yang tidak ada IMB. Bukannya tidak ada IMB, itu di tanah negara, di tanah orang. Lalu kalau kebakaran disewa-sewakan kiosnya 250 ribu, 350 ribu. Sampungan kabel dicolok-colok. Sekarang ada satu rumah, pasti punya kulkas. Minimal punya dispenser, punya TV. Minimal cas handphone. Handphone suara misri bisa dua atau tiga. Kalau satu colokan, dia cas. Kebakaran nggak? Kebakaran. Itu memang salah. Nah sekarang salah siapa? Nah waktu kami mau menggusur rumah-rumah seperti ini, Anda bilang kami melanggar HAM. Betul kan? Anda pengamatan pintar-pintar aja. Semalam saya juga dengar di TV One. Luar biasa sekali fitnanya itu. Issa Atul Jinur mengatakan kami membuat sumur resapan 1,2 miliar katanya. Dari mana beliau tahu data itu? Itu sumur 3 meter rata-rata 7 juta. Kalau yang lebih dalam atau sedang itu 2 juta per meter. Jadi kira-kira 50 juta sampai 100 juta. Minimal 200 juta per sumur yang dalam. Jadi dari mana? Jadi jangan membangun opini seolah-olah seperti itu. Mana ada zaman terbeli sekarang? Semua anggaran kami buka. Mana ada pejabat yang saya tantang? Periksa harta kamu, biaya hidup kamu, dan pajak yang kamu bayar. Baru kamu jagoan ngomong sama saya. Jadi nggak usah ngomong gitu loh. Jangan membangun opini yang merusak. Nah saya mesti ngomong jelas seperti itu. Kalau kebakaran sekarang gimana caranya itu PLN? Kami kantornya mereka selatan. Sudah disusun surat. PLN mengatakan selama orang memajukan permintaan ya kami kasih. Kalau soal kebakaran bukan wilayah kami. Ya sekarang gimana? Nah kami cuma mengantisipasi. Sekarang mau air. Mau ngambil air kebakaran. Mau cegak kebakaran supaya tidak meluas. Semua jalan inspeksi sungai didudukin. Sungai pun didudukin. Gimana kita mau menggali sungai? Waktu kita menggaruk orang keluar dari jalan inspeksi 7,5 meter. Kamu katakan melanggar HAM. Baik kita kejar membuat rumah susun. Membuat rumah susun supaya kamu tinggal di rumah susun. Itu pun menolak. Mengatakan minta ganti 3 juta. Makanya saya memang nenek lu punya tanah apa. Tapi kan berumah susun juga butuh waktu kan. Itu persoalan kita disitu. Kita berusaha pindahkan orang. Kasih kulkas, kasih apa aja bilang melanggar HAM. Jadi kita ini udah gak jelas yang kamu bela siapa. Jadi saya bilang pengamat-pengamat silahkan kritik. Kami terima. Tapi yang masuk akal gitu loh. Yang ada data yang seperti itu Pak Hock ya. Ya kan bilang untuk kami sumber resapan 1,2 miliar. Ya tangkap aja kalau gitu. Korupsi. Kita udah buka anggaran dari mana. Ini jangan membangun opini yang seolah-olah hebat gitu loh. Kita ada data. Semua anggaran kami bisa dilihat di website. Semua anggaran yang ada di pemerintah provinsi bisa dipertanggung jawabkan? Anda bisa buka di website sampai lembar ketiga. Mana ada provinsi lakuan seperti ini. Semua gaji saya, saya publikasikan. Jadi itu konyol. Kalau suatu kebakaran itu cuma ngomong aja. Kebakaran bisa aja tambah banyak. Kenapa? Karena rumah liat tambah banyak. Waktu kita mau sikat dia bilang melanggar HAM. Makanya cuma HAM burukur yang kamu langgar. Baik. Pak Hock, sebelum Anda melanjutkan aktivitas ini. Kita agak cooling down sedikit Pak ya. Kalau Pak Hock, semangat membara nih. Bukan membara saya. Oke, membara. Kan, terus TV-an juga saya bilang jujur ya. Suka mencari-cari alasan juga. Oke. Saya ngomong jujur aja gitu loh. Saya nggak suka dipolitisi. Dan saya juga walaupun orang politik, saya nggak peduli sama nama baik. Saya cuma mau kerja saja. Mari kita siap nggak. Anda kalau bilang lebih macet, ya pasti risiko lebih banyak. Nggak usah pilih lagi. Santai saja kok. Anda nggak usah pilih lagi kami 2017. Tapi sekarang biarkan kami kerja, silakan Anda awasi, silakan Anda kasih masukan. Kalau Anda tidak senang, ya jangan pilih lagi 2017. Anda cari lagi orang yang lebih mau kerja keras. Baik Pak. Itu aja. Baik Pak Hock. Kita santai dulu Pak ya. Santai sebentar. Saya bawa dong selama setahun Bapak sudah berada di Jakarta. Saya mau ngetes sedikit ini Pak. Kira-kira bahasa Betawinya sudah jago atau belum nih Pak Hock? Coba dong nyapa pemirsa TV One, kira-kira logat Betawinya Pak. Paling nggak menyapa saja Pak, Pak Hock. Ada macam-macam. Ada logat Betawi yang mana. Kalau yang Tanah Abang, Tanah Abang mirip Melayu. Masih pakai kemana, masih sama. Masih sama seperti Melayu. Anda mau niru gaya yang mana. Selamat pagi Pak. Iya kan? Saya kira tidak perlu lah seperti itu. Terima kasih Pak Hock. Silahkan menunjukkan aktivitas lagi. Pemirsa kalau kita tadi sudah mendengar Pak Hock dan sudah membeberkan bahwa semua program selama satu tahun ini dianggap Pak Hock sudah berjalan sesuai dengan tanggung jawab pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tetapi Anda sebagai masyarakat Jakarta yang menilai apakah Anda sudah merasakan yang namanya Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar, semua program yang sudah dibuat oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Andalah yang merasakan. Kami hanya mengabarkan untuk Anda. Saya akan mengembalikan ke Kuliturusantara. Ada Arifadu dan Winnie Carita dan juga sejumlah pengamat. yang akan menilai bagaimana kinerja satu tahun ini yang dilakukan oleh Jokowi dan Ahok. Baik.